Halo semua eh tadi gua baru nonton video malam mencekam ya channel YouTube malam mencekam yang mana kita tak punya Ria Puspita ya mantan dukung santet yang udah beredar di media sosial beberapa waktu terakhir gitu nah di video itu sebenarnya ya lucu sih menarik dan menghibur cuman ada satu hal yang gue kira enggak benar nih jadi gini di awal video itu ditunjukin potongan kalau Mbak Ria ini ingin membunuh saya bukan dengan santet tapi dengan tangan atau dengan apalah karena Hai benci atau kesal apa-apa saya enggak tahu tapi yang jelas itu udah masuk ke ranah hukum dan maksudnya udah pidana ya ancaman pembunuhan di depan publik nah sebenarnya gue nggak akan mempermasalahin kalau gue terbunuhnya sama santet Oke biar ngerti nih biar enggak Oh ngancam enggak enggak kalau gue terbunuh dengan santet gua dan keluarga gua enggak akan pernah sekali lagi enggak akan pernah mempermasalahkan bahkan gua kasih alpat gua kasih duit satu belia kalau terbunuhnya santet tapi kalau bukan dengan santet justru ini bisa berbahaya buat channel malam mencekam dan Ria Puspita itu sendiri supaya jelas gua kasih tahu Mbak Ria nya disitu kan bilang gua konten kreator ke yang fansos nyari exposure dari manjat hal-hal mistis ya ya saya sampai konten kreator kecil yang fansos dan nyari exposure whatsoever tapi saya kasih tahu saya berurusan dengan pihak yang jauh lebih mengerikan dari kalian dan mereka nyata saya udah bikin mafia kriminal bugi triliunan di Indonesia dan kepala saya ini ada harganya jadi saya bisa mati tiba-tiba dan kalau itu terjadi maka kalian lah pihak yang akan paling dicurigakan sampai sini paham kan jadi dalam satu kali 24 jam untuk Mbak Ria Puspita dan channel apa tadi mencekam eh malah mencekam saya beri dua pilihan kalian bisa lolos dari konsekuensi apapun kalau bisa santet saya dalam satu kali 24 jam terserah siapa yang sekusi saya tahu Mbak Ria katanya nggak mau lagi ABCDE udah tobat dan segala macam ketika Mbak Ria bilang di video banyak temen-temennya yang masih sakti nih yang tersinggung sama saya dan pengen eksekusi tapi Mbak larang nggak jangan dilarang eksekusi aja karena kalau mereka bisa eksekusi saya kalian semua aman dan yang eksekusi dapat duit 1 miliar dan alfad kedua kita bikin pernyataan maaf ke publik ya itu aja mau itu channel mencekam malah mencekam dalam Mbak Ria Puspita karena ya itu udah masuk tanah pidana dan ya udah ya minta maaf ke publik jangan ke saya cuman dua skenario itu yang aman buat kalian tapi kalau kalian hirau kan ya saya cuman youtuber kecil bisa bisa kalian cuekin tapi terakhirnya nyuekin nggak sampai 12 jam udah lari ke Kamboja jadi ya ditunggu etiket baiknya dan kalau sampai Anda kabur saya akan kejar ke dasar neraka sekalipun saya nggak peduli Anda punya ilmu kebal Anda bosnya iblis Anda temannya setan Anda sakti Anda bisa meledakan perut saya saya nggak peduli saya akan kejar Anda sampai ke dasar neraka secara biar gue kasih tahu lu di dunia ini banyak hal yang benar-benar mengerikan